Terima kasih sahabat tani Video ini saya khususkan Untuk sahabat-sahabat tani semua Yang belum sempat menonton video saya Sehingga Beliau Selalu menanyakan bagaimana Tata cara perawatan tanaman cabai Di saat Tanaman itu sudah mengeluarkan Buah dan bunga-bunganya Masih sangat lebat sekali Apakah perlu diberikan pupukan Kembali, bungisida kembali Dan juga Masihkah diberikan pupuk yang Mengandung nitrogennya tinggi Insya Allah akan saya jelaskan semua Dalam video kali ini Mohon maaf jika penjelasannya masih kurang Karena saya pun juga mencintai tahap pembelajaran Buat teman-teman yang baru menemukan Channel saya Heri Petani Indonesia Seandainya video ini bermanfaat Silahkan like, komen, dan subscribe Seandainya video ini tidak bermanfaat Silahkan disekip saja teman-teman Karena niat kami disini hanya ingin berbagi pengalaman Seandainya опять Sampai lanjutkan Sampai lanjutkan Menurutkan Sampai lanjutkan Jangan balik Nah masa Para dendiri Nasib Adap Rampat Tad переход Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia teman-teman pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari subscriber saya tapi sebelum itu saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat kami yang selama ini selalu setia mensupport dan selalu mendukung perkembangan channel Heri Petani Indonesia mungkin saya tidak bisa membalas kebaikan teman-teman semua insyaallah senantiasa kebaikan dari sahabat-sahabat kami semua Allah SWT membalas dengan rizki yang berkah disehatkan badannya dan senantiasa selalu dalam melindungan dan naungan dari Allah SWT amin amin ya robbal alamin pada kesempatan kali ini teman-teman saya ingin menjawab pertanyaan dari subscriber saya apakah tanaman cabai yang sudah berbuah dan masih mengeluarkan bunga bisa dilakukan pembukan menggunakan pupuk NPK 1616 disini akan saya jelaskan yang pertama adalah teman-teman lihat kondisi tanaman tersebut apakah tanaman tersebut kekurangan unsur nitrogennya kekurangan unsur K dan unsur B maka dari situ dilihat dulu perkembangan tanamannya jika tanamannya masih subur daunnya masih hijau kemudian bunga ataupun buahnya masih sangat lebat sekali itu usahakan diperhentikan dulu bisa dilakukan penyeprian menggunakan kalsium ataupun kalium sehingga agar tujuannya bunga dan buah tanaman cabai tersebut tidak terjadi kerontokan kemudian pertanyaan yang kedua juga ditujukan di video kami sebelumnya apakah pemberian fungisida dan insektisida masih diperlukan di saat musim kemarau teman-teman gini teman-teman disini akan saya jelaskan pemberian fungisida dan juga insektisida itu tidak hanya untuk mengembati tanaman cabai yang sedang berbuah jadi fungsi dari fungisida dan insektisida disamping mengobati itu pun juga bisa mencegah suatu saat terjadi ataupun ada serangan hama ada serangan jamur, layu busarium, layu bakteri kemudian untuk insektisidanya ada hama trep, tungo, butuh kebul dan juga masih banyak lagi penyakit-penyakit yang lainnya yang menyerang tanaman cabai jadi sebaiknya mengantisipasi itu harus dilakukan tujuannya apa nanti jika sudah memasuki musim penghujan teman-teman tanaman cabai sudah ada persiapan untuk menanggulanginya fungisidanya untuk mencegah bakteri jamur, layu busarium, layu bakteri busuk daun dan busuk pangkal batang kemudian juga yang biasa disebut ataupun penyakit yang sangat menampukan sekali adalah penyakit antraknosa yang biasa disebut penyakit tatek kemudian untuk insektisidanya adalah untuk mencegah datangnya putu kebul, trep, tungo kemudian serangan lalat buah dan juga virus gemini jadi mengantisipasi itu lebih penting daripada mengobati maka dari itu saya sarankan ke teman-teman semua yang kemarin bertanya apakah tanaman cabai di musim kemarau masih diberikan fungisida dan insektisida sebaiknya diberikan teman-teman walaupun intervalnya bisa 15 hari sekali ataupun bisa 10 hari sekali dengan dosis yang rendah saja jika tanaman itu tidak terserang hama ataupun bebas dari serangan penyakit kemudian apakah tanaman cabai di musim kemarau masih dilakukan penyiraman kemudian penyiramannya berapa kali dalam satu hari ataupun satu minggu untuk penyiraman tanaman cabai jika menggunakan plastik musa teman-teman yang pertama yang harus dilihat adalah tanah yang ada di dalam plastik musa apakah kelembaban tanah itu sudah mulai mengering ataupun belum jika sudah mulai mengering sebaiknya dilakukan penyiraman karena dampak dari tanah kering itu bisa menyebabkan daunnya itu rontok kemudian bisa membuat buah tanaman cabai tersebut biasanya keriput teman-teman intinya tanaman ataupun buah cabainya itu tidak berisi kemudian harus hati-hati juga di saat melakukan penyiraman di musim kemarau seperti ini usahakan dikocor tapi secara perlahan-lahan saja jangan melakukan ataupun menggunakan gayung langsung disiram nanti takutnya tanah yang ada di perakaran tanaman cabai tersebut sudah mulai tertikis sehingga membuat perakaran tanaman cabai tersebut kelihatan yang terjadi nanti di saat memasuki musim penghujan biasanya jika tensi hujan itu terlalu tinggi ataupun deras biasanya tanaman cabai itu akan beradaptasi terjadi kelayuan nah biasanya kalau sudah terjadi kelayuan teman-teman pasti punya anggapan bahwa tanaman cabai ini akan terserang penyakit jamur layu saryum layu bakteri sebenarnya itu tidak sebaiknya nanti setelah masukin musim penghujan pengocoran pertama yang harus dilakukan adalah menggunakan pupuk organik teman-teman jangan menggunakan pupuk kimia kemudian setelah itu baru lihat dulu tanamannya jika terjadi kerontokan dari pergantian musim itu sudah sesuatu hal yang wajar untuk tanaman karena biasanya tanah itu sangat panas sekali sangat kering sekali kemudian daunnya itu terkena hujan jadi ada perbedaan daun tanaman cabai yang terkena jamur ataupun terkena dampak dari panasnya musim kemarau kemudian memasuki musim penghujan biasanya daunnya pun juga harus beradaptasi dulu teman-teman kemudian apakah masih perlu diberikan pupuk-pupuk kimia sebenarnya sudah sering saya jelaskan di video kami sebelumnya jika teman-teman ingin budidaya tanaman cabai masalah pupuk itu adalah selera yang sering saya jelaskan pupuk tidak harus sama yang penting yang harus diketahui adalah kandungannya fungisida tidak harus menggunakan merek dagang yang sama yang terpenting adalah bahan aktifnya insektisidanya juga sama teman-teman jadi itu penjelasan dari kami mudah-mudahan bermanfaat mungkin hanya ini yang bisa saya jawab teman-teman mudah-mudahan jawaban kami bisa membantu bisa perberkami dan apapun yang dihadapi pada tanamannya lekas sembuh dan akhirnya tanaman tersebut bisa membuahkan buah-buah yang sangat lebar terima kasih atas segala support dan doanya mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah berbalas dengan riski yang berkah kemudian disehatkan badannya dan senantiasa selalu dalam lidungan dan naungan dari Allah SWT amin amin salam sukses buat anda salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati